sub indo by broth3rmax 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 Haji, salah satu jajanan, eh termasuk jajanan bukan ya, jajanan lah ya Jajanan di Bandung yang cukup melegenda Sampai generasi keempat dari tahun 1921 Dan dulunya itu pernah yang belitung orang-orang dari Jawa Penjajahan, Jepang Tapi pas makan itu dia pasti ngomongnya, ngunak, ngunak Kang, nah untuk menunya apa aja nih Kang? Kita tuh cuma dua dari sini, pertama yang kupatau petis Kupatau petis, itu yang pokoknya Nah yang kedua, buat yang gak suka petis itu ada kupatau sayur Nah karena dia gak enyir Kan kadang tuh orang tuh ada yang alet di udang ya Kang Ricci ya Nah kita nyediain kupatau sayur Kupatau sayur tuh sama seperti lontong padang Cuman beda dengan lontong padang Kita beda sendiri lah gitu Eh kalau lontong padang tuh pakai santan gak sih? Nah kalau sayur tuh pakai santan Kang Ricci Ini pakai santan juga? Ya kalau sayur pakai santan, kalau peti semangga Oh ini aja peti Oh iya, kebetulan istri saya juga orang padang Hmm gitu Suka bikin lontong padang Itu pedas banget sih Karena saya suka pedas Kalau ini sih pedas juga? Kalau lontong padang kan agak sedikit Pedas terus Apa kental gitu sih Tapi pakai santan kan? Pakai? Iya Oke Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Dika Saatnya saya pengen nyoba Karena sudah ngiler Sudah ngeces Pengen nyobain kupatau sayur dengan kupatau petis Kang boleh kan? Oke siap saya bikinin Terus katanya disini juga Katanya kata orang-orang Setiap bikin tuh suka ada yang Belak belak Itu apa kan? Nah itu Uniknya kita Nih Terus sekarang sudah pakai kompor kan ya? Ya Pakai gas gitu lah Pakai kompor gas gitu Nah kita Ngetuara yang tahunya Masih pakai arang Kang Ricci Masih mempertahankan Mempertahankan Itu amanat Kang Ricci Amanat dari Uyut Sampai kakek Bilang katanya Untuk menggoreng tahu Jangan pakai gas Terus aja pakai arang Selama pakai Selama arang masih ada Katanya Oh gitu Kalau arang lo Sampai katun juga ada Mau itu dari arangnya sendiri Mau dari apa? Batok kelapa Batok kelapa Kayu Kalau aku pakai batok kelapa ini? Enggak Kalau saya pakai yang arang kayu Kayu yang berlondongan Oh pakai ruhai 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 Oke itu Kang Dika Saya pengen nyobain lah sekarang lah Oke siap Saya pengen nyobain Kembal Selamat menikmati 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 Tahunya Tahunya juga digorengnya Sampai meresap ke dalam Sampai pori-porinya tahu juga Kelihatan Jadi ini Tingkat kematangannya itu Sudah dipercaya Itu ya Oke kita langsung aja Disantap Kita akan Coba dari pupa tahu Sayur Bismillahirrahmanirrahim Ini Makan semuanya Tuang taruang Ternyata Ternyata Iya 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 Pantesan ya Dari dulu sampai sekarang Masih tetap eksis Ngenah Ngenah Enak berada Enak Ini tampak Sambal Kita coba pakai sambal Sambalnya juga kayak gini beda tuh Nah Encer juga Sip Oke Kita tambah Kepat tahu sayurnya Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Tambah Hot Food Oke Kita hajar Kocek dulu biar merata Sambalnya Oke Nah Kalau ini kayaknya Menampok Siap Coba lagi Nice Wow Hmm Aduh Mantap 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 Jadi saya udah coba lontongnya Lontongnya itu Apa Lembut Terus digigi itu Pas dimasuk mulut Enak banget Karena lembutnya itu Nah kita sekarang coba Kupat tahunya Eh kupat tahu Tahunya Kupat tahu lagi Kupat tahu itu Nah ini tahunya Yang digoreng pakai bara ya Hmm Hmm Biasanya kalau tahu itu digoreng itu Tingkat kematangannya itu di luar saja Jadi Kering di luar tapi dalamnya itu masih lembek Kalau ini Rata semuanya Jadi mau di luar Sampai dari bagian apa Kalau kata Kang Dika tadi itu pori-pori dalamnya itu Matang Jadi Bener-bener tingkat kematangannya itu Bener-bener Matang sekali Begitu banget Mantap Hmm Sudur Hmm Hmm Oh iya Hmm 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 Enak Mantap Mantap Ini dia Kupat tahu sayur Ini dia kupat tahu sayur Yang selanjutnya kita akan beralih ke Kupat tahu petis Oke Sekarang kupat tahu petis Pake ini dulu senjatanya Oh saya sukanya pedas Wow Biar Kampol Biar enak Oke om Dikocek-kocek lagi Biar merata Si pedasnya Sambalnya Oh iya Ini saya tidak terlalu ini Tapi bagi teman-teman semuanya yang suka pake jeruk nipis Ini jeruk nipis namanya kan Ya bener Ya boleh pake ini kalo misalkan Apa Terlalu amis Yang menurut saya tidak terlalu amis ini ya Oke sudah kayaknya Kita coba Dari mulai lontongnya dulu Kayaknya lontongnya sama deh dengan petau sayur Sayur mungkin yang membedakan Ini kuahnya saja Lontong dengan kerupuk emi Bismillahirrahmanirrahim Jadi Makan lagi ya Kupat tahu petis Hmm Iya iya Kalo tadi kupat tahu sayur Lontong apa yang membedakan itu dari Ininya apa kuahnya Kalo yang ini Sedikit Apa ya Disebutnya itu Manis sih enggak 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 terlalu manis Tapi ya ada sedikit manisnya Terus Yang membedakan dengan kuah atau yang lain itu Ya itu dia Yang lain itu kental Yang ini encer Jadi bisa disuruput maut gitu Seperti apa disuruput maut seperti ini Nah Sekarang tahunya Hmm Hmm Mantap brother Ini serius Karena kalo review itu Enggak boleh bohong Yang enak ya bikin enak Kalo yang kurang ya bikin enak Ya kurang lah Harus jujur lah Ini jujur Ini enak banget Hmm Kalo Seluruh Seluruh saya jujur Saya lebih suka Kupat tahu sayur Kenapa kupat tahu sayur Karena Kuahnya itu Saya sukanya kuahnya itu Agak-agak sedikit apa ya Gurih Kau ini kan agak sedikit manis Kau ini Lebih gurih Jadi Itu Selera Buat temen-temen semuanya Buat bratsis piu Yang suka manis Berarti ke kupat tahu Petis Yang agak gurih Enggak tahu sayur Seperti itu Ya Lanjut lagi Lebih Sayang banget Kita habiskan Buat piring Buat temen-temen semuanya Buat temen-temen semuanya Menjengah Buat temen-temen semuanya Jangan mau buka dapur dong Lupa Udah selesai Tadi saya sudah merasakan Seperti apa Kepat tahunnya Enak banget Recommended banget Buat temen-temen semuanya Yang mau sarapan Bisa datang ke sini Bukanya itu dari jam 9 pagi Sampai dengan jam 4 sore Di jalan Halimun nomor 2 Oke jangan lupa temen-temen semuanya Kalau ada tempat Yang recommended Bisa Comment di bawah Dimanakah itu Dan insya Allah Kami akan Mereview tempat tersebut Ya Comment di bawah Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan share semuanya Semuanya kebaikan Oke Oke Ayo deh Ataing bawa kayu Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih